Selamat malam teman-teman Gijomania Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulung Agung Malam hari ini teman-teman Saya mau mereview murai batu Sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman Gijomania Tentang motif ekor Tentang murai batu lagi dorong ekor Dan tentang permasalahan murai batu setelah mabung Oke, sebelum saya lanjut Untuk teman-teman yang ingin mengikuti giveaway Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini Satu ekor trotolan akan kita undi ya Teman-teman bisa lihat di deskripsi Ada petunjuk lengkapnya Dan yang ingin gabung di grup telegram Teman-teman bisa lihat link di deskripsi juga Atau teman-teman butuh apa Bisa cek di deskripsi Oke, langsung saja kita lanjut Jadi ini pada malam hari ini Saya mendapat murai batu Sebetulnya sejak kemarin Saya petong-petong karena belum cocok Belum boleh ya Malam hari ini boleh langsung diantar ke sini Nah, ini murai batu ini usianya saya rasa Hampir 2 tahun ya Karena kakinya sudah mulai medang Kayak gitu Mungkin 1 tahun setengah lebih ya 1,5 sampai 2 tahunan mungkin kayak gitu Nah, ini setelah mabung Murai batu ini Tampak panjang sebelah Jadi, seringkali teman-teman Yang memiliki murai batu Mengalami keluhan Jadi, panjang sebelah ini bisa lurus Bisa setara apa enggak Kayak gitu pertanyaannya Jadi, apakah panjang sebelah terus Kayak gitu Nah, sebelum itu Teman-teman ya Penyebab Ekor murai batu Panjang sebelah Jadi, lancurnya Yang panjang Biasanya aja ada 2 Kenapa yang satu panjang Yang satu pendek Yang pertama Rontoknya bulu ekor Itu tidak bareng Tidak bareng Biasanya Dikarenakan cabut dulu Kayak gitu ya Rata-rata kecabut dulu Kayak gitu Nah, kalau Kecabutnya enggak bareng Jadi, kalau kecabutnya enggak bareng Biasanya bisa tumbuh Yaitu satu panjang Satu pendek Tetapi, nanti Kalau pertumbuhan normal Biasanya Panjangnya Rata Atau sama Tetapi, tidak mesti ya teman-teman Kalau kecabutnya kepaksa Biasanya akan lebih pendek Kadang-kadang kayak gitu Tetapi, kalau misalkan mabung Cabutnya satu persatu Biasanya panjang dan pendek Tapi, nanti Biasanya juga Bisa nutut Atau bisa bareng-bareng Atau sama-sama bareng Kenapa disini saya Bilang biasanya Ya, karena semuanya Berdasarkan pengamatan Dari pengalaman ya Biasanya memang seperti itu Jadi, untuk teman-teman Yang memiliki Egornya panjang sebelah Itu ditunggu aja Itu aja Tetapi, kalau misalkan Mentok, sudah bulu kering Panjang sebelah Itu nanti Bisa panjang lagi Setelah Mabung Jadi, setelah mabung Nanti cabut bareng-bareng Biasanya Otomatis Akan Panjangnya akan Sama-sama panjang Kayak gitu ya Tidak nyelintang Seperti ini Kayak gitu Tapi, kembali lagi Kalau misalkan setelah Waktu mabung itu nanti Ada masalah Misalkan satu Merbungnya pecah Kayak gitu Itu nanti akan Kembali lagi Tetap panjang Sebelah Yang selanjutnya Pertanyaan teman Kecomannya Setelah mabung Berapa lama sih Dorong ekornya Kayak gitu ya Ini masing-masing Burung tidak sama ya Antara Terah panjang Terah pendek Antara perawatan juga Kayak gitu Kenapa demikian Rata-rata Mureh batu Yang Terah pendek Atau Ekor pendek Atau sedang Itu dorong ekornya Lebih pendek ya Jangka waktunya Seperti itu Tapi Dengan Panjangnya Pelan-pelan Terus selanjutnya Yang ekor panjang Atau terah panjang Biasanya dorong ekornya Memakan waktu Yang lebih lama Dan Panjang ekornya Nambahnya Biasanya Semakin cepat Kayak gitu teman-teman Terus ada pertanyaan lagi Untuk teman-teman Kecomania Setelah panjang Sebelah Kapan sih Omsis Bisa mabung lagi Dan bisa normal lagi Kayak gitu Untuk Mureh batu mabung Secara normalnya Rata-rata Setiap tahun itu Mengalami mabung ya Yang mana Bulu baru Ketika sudah dipakai Seperti baju itu Sekitar satu tahun Sudah Mulai kusam ya Atau mulai aus Biasanya burung tersebut Berganti bulu Tetapi Beda lagi Sama burung yang Stres Kayak gitu ya Burung yang stres Atau salah perawatan Biasanya Mabungnya Lebih cepat Atau lebih lama Jadi Jadi ada Beberapa temen Dan saya juga Pernah mengalaminya Ketika Bulu Baru 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 Gres Maksudnya Lepas Trotol Setelah dorong ekor Atau setelah Mabung ya Burung tua Setelah mabung Jarak satu bulan Setelah pepok Atau setelah tuntas Itu bisa Mabung lagi Biasanya Karena faktor Yang pertama Stres Stres Karena makanan Atau perpindahan tempat Jadi memang ada Seperti itu Pernah Dan sering sekali Saya jumpai Terus ada lagi Karena salah perawatan Biasanya burung itu Sampai Nyeret-nyeret juga Itu Gak mabung-mabung Kayak gitu ya Jadi ada Dua tahun Tiga tahun Itu Ada yang Gak mabung Sama sekali Terus Misalkan temen-temen Pernah Tanya ya Ada yang tanya Siapa pernah Nemui seperti itu Sering Saya sendiri Pernah ngalaminya Ketika burung tersebut Bulunya kusam Jadi gak mabung-mabung Atau Bulu udah nyeret Itu gak mabung-mabung Kayak gitu Nah Terus selanjutnya Perawatannya Bagaimana Kayak gitu ya Jadi Untuk perawatan Bulu ini ya Setelah mabung Temen-temen Kalau misalkan Bulu baru Itu yang pertama Jangan Jangan langsung Dijemur di terik matahari Panas Kayak gitu ya Jadi Jemurnya Biasanya Di atas Jam 10 Jangan ya Pokoknya Jam 9 10 itu Udah mulai panas Itu Biasanya Sepagi mungkin Keluar sinar matahari Itu Kayak gitu Kenapa Kalau misalkan Bulu baru Langsung kita Jemur Dalam terik matahari Yang panas Itu nanti Akan ngelinting Ngelinting itu Bos Indonesia Misalnya akan Keriput Kayak gitu Yang pertama itu Yang selanjutnya Bulunya akan Segera kusam Kayak gitu Terus lagi Penjemuran ketika Bulu basah Jadi walaupun Bulunya baru Ketika masuk Basah Nanti langsung Dijemur Di terik matahari Di atas Jam 10 Kayak gitu Biasanya Panas sekali itu Itu biasanya Bulunya itu Nanti akan rusak Temen-temen Cepat kusam Bahkan Ada beberapa Kasus Karena penjemuran lama Itu Jadi Nggak bisa Mabung Atau gagal Mabung Itu ngen-ngen Saya Dikarenakan Bulunya itu Udah Kering ya Kering sekali Jadi sulit Untuk mabung Itu sering juga Saya temui Makanya Untuk teman-teman Kemarin Kalau menjemur Ya harus Tau-tau Tau diri ya Tau kapan Kita menjemurnya Seperti itu Oke teman-teman Kayaknya itu tadi Tentang Jawaban Dari pertanyaan Teman-teman Kicomania Tentang Mureh batu Dorong ekor Panjang sebelah Atau Mureh batu Ekornya Panjang sebelah Semoga Bisa Diambil Kesipulan Diambil Hikmahnya Tentang Video ini Sekian dulu Teman-teman Terima kasih Yang selalu Support channel ini Salam Kicomania Dari Tulung Agung Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih.